Halo Sobat Sports, salam jumpa di Lio Sports Channel. Hasil Korea V-League Women Volleyball putaran keempat hari ini, Jumat tanggal 12 Januari 2024. Serta daftar klasemen, top score, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut hasil Korea V-League Women Volleyball putaran keempat hari ini, Jumat tanggal 12 Januari 2024. Hungkuk Pink Spiders menang 3-1 versus Expressway High Pass, dengan set skor 25-27, 25-23, 25-13, dan 25-21. Berikut ini klasemen terbaru Korea V-League Women Volleyball. Hyundai Hill State berada di puncak klasemen dengan koleksi 52 poin. Diikuti Hungkuk Pink Spiders di posisi kedua, dengan koleksi 50 poin. Pada posisi ketiga di tempat IGS Caltex, dengan koleksi 38 poin. Daegeon Red Spark di posisi keempat, dengan koleksi 33 poin. IBK Altos di posisi kelima, dengan koleksi 32 poin. Sedangkan Expressway High Pass di posisi keenam, dengan koleksi 22 poin. Dan di posisi terakhir di tempat I-Paper Savings Bank, dengan koleksi 7 poin. Berikut daftar top skor sementara Korea V-League Women Volleyball. Giselle Silva berada di puncak top skor dengan torehan 627 poin. Diikuti Britannia berkrombi pada posisi kedua, dengan 586 poin. Vanja Bukilik di posisi ketiga, dengan 584 poin. Yasmin Bedard Gani di posisi keempat, dengan 507 poin. Dan Kim Yeon Koum naik ke posisi lima, dengan 497 poin. Selanjutnya pada posisi keenam ditempati Letizia Momabasoko, dengan 491 poin. Jelena Melajenovic di posisi ketujuh, dengan 489 poin. Megawati Hangestri menempati posisi kedelapan, dengan 467 poin. Giovanna Milana di posisi kesembilan, dengan 415 poin. Dan di posisi kesepuluh ditempati Yang Hyojin, dengan torehan 333 poin. Jadwal Korea V-League Women Volleyball putaran keempat di hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024. GS Caltex vs IBK Altos, jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir GS Caltex vs IBK Altos. GS Caltex unggul 3-2 atas IBK Altos, dengan skor akhir 0-3, 3-1, 3-1, 3-1, 3-1, dan 1-3. Berikut ini jadwal Megawati dan kawan-kawan di hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024. Hyundai Hill State vs Diejeon Red Sparks, jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir Hyundai Hill State vs Diejeon Red Spark. Hyundai Hill State unggul 3-2 atas Diejeon Red Spark, dengan skor akhir 1-3, 3-0, 0-3, 3-1, dan 3-2. Demikian hasil dan jadwal Korea V-League Women Volleyball. Terima kasih dan salam sports. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.